Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumar Sono, menghadiri puncak kegiatan Dwi Warsa Setia Melayani Jakarta bersama seluruh pegawai pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Provinsi DKI Jakarta di gelanggang olahraga Sumantri Bojunegoro, Jalan HR Rasuna Saib, Setia Budi, Jakarta Selatan, Sabtu 7 Januari 2017. Dalam kesempatan tersebut, hadir asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan Lombang Sugiono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Edy Junaidi, serta ratusan petugas pelayanan terpadu satu pintu dari lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu. Dari informasi yang diperoleh berita Jakarta TV, sejak adanya PTSP jumlah perizinan di Jakarta semakin meningkat. Jumlah ini terbukti dengan meningkatnya jumlah izin yang diterbitkan oleh PTSP sejak tahun 2015 lalu. Pada tahun 2015 lalu, tercatat 4.138.021 juta perizinan yang diterbitkan. Dan tahun 2016, kembali alami peningkatan dengan jumlah perizinan yang diterbitkan sebanyak 4.327.404 perizinan. Adanya jumlah peningkatan jumlah perizinan ini membuktikan melalui PTSP ada kemudahan dalam mengurus berbagai administrasi maupun perizinan. Selain itu, masyarakat juga memberikan respon positif terhadap pelayanan PTSP, di mana masyarakat terbukti sudah memberikan respon yang baik dengan kepuasan pelayanan mencapai 82,3 persen. Dua tahun progres juga luar biasa. Saya lihat sebuah lembaga dengan usia muda, tapi prestasinya luar biasa. Saya akui bukan dalam kapasitas sebagai pelasaran tugas penurut DKI, tapi sebagai dirjen ODA yang dulu ikut terlipat merintis PTSP di nasional, maka Jakarta ini sebenarnya PTSP-nya adalah terbaik. Saya kira terbaik dalam berbagai hal, sehingga saya pun merasa ikut bangga dan saya juga mendorong daerah lain untuk studi banding dan belajar dari Jakarta. Masyarakat terbukti telah memberikan respon yang baik, yang namanya kepuasan tingkatnya itu 82,3 persen. Dan Jakarta, Alhamdulillah, sudah kita canangkan sebagai apa ya, dinas PTSP yang zero-pungli. Dan ini menjadi komitmen kita bersama. Dari Jakarta Selatan, Desi Arfin memberitakan.